itu pilihan cepat untuk Bigetron Ava aduh Pak kecepatan Pak ternyata Parsa samping nih Parsa samping iya Parsa samping dari awal Parsa muncul aku juga berpikir bahwa ini akan ada di samping farsanya dari awal Parsa muncul aku udah ngeliat dia berada di traffic Bigetron Ava betul sekali Pak bener banget ya ya sikut pulung nyala tuh sikut pulung nyala ya kan bener ya 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 kalau begitu ya paham emang aku udah jago dicoba kalian ngomong dulu deh berarti inilah kelima hero yang udah diambil oleh masing-masing tim dari Aura Fire dan juga Bigetron Ava dimana ini akan menjadi pembuktian siapa kayak mendapatkan poin selanjutnya siapanya akan mendapatkan kemenangan untuk di match yang pertama di hari yang kedua di minggu yang kedua MPL ID season yang ketujuh jadi dia jadi buat kalian nongol di kolom kami dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan dan jangan lupa untuk ikuti giveaway kita karena kita akan merayakan pesta rakyat kita bersama-sama dengan 2 juta followers di MPL ID official langsung saja kita ke third game antara Aura Fire versus Bigetron Ava iya third game si third game Aura ya Aura Eudora sekalian nyetrum segitu hilang ya kenapa tenang bro sekarang kalau udah ada health card lagi gue udah jago udah belajar gue siang-siang makan kubis cakep we on the all right all right tapi kali ini Van Strong di garis depan dengan damage yang cukup sakit dari seorang KY Papolo yoi sedikit lagi HP yang dimiliki oleh Matilda nya Van Strong pun harus mendapatkan recall didorong aja dengan Red Secret Hammer Dreams diterbangkan aja robot bertarung dengan Godiva sementara itu Dreams pun harus balik lagi setelah bisa nge-zoning out beberapa player yang dimiliki oleh Aura Vans memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu dan lebih diunggulkan oleh seorang Vans yang menuju ke arah Red Buff tapi Dreams disana gak mau masuk karena banyak banget crowd control dari tim Aura Fire oke di bagian atas sana Repo bertarung habis-habisan dengan Keira dan disinilah Keira seperti yang akan mendapatkan sedikit hambatan ya karena dengan adanya 30% langsung yang dimiliki oleh Baxia ini akan membuat Yuzong nya agak sedikit terhambat nah ini dia jangan lupa untuk perayaan 2 juta followers kita dapatkan Samsung Galaxy S51 dan juga skin bundle dari MPL ID official benar sekali karena kalian bisa mengikutinya dengan cara langsung aja nongol di kolom komentar di posan terbaru di Instagram dari MPL ID jangan lupa di follow di Samsung Indonesia juga di follow ya tag 3 teman kalian bener banget tapi lihat pasongnya masih coba untuk menggaguh tapi Dreams bakal coba untuk melepar masih di cover dengan baik oleh seorang Godiva di arah Midland ini masih bersembunyi aja disetrum lagi oleh KY setrumannya bisa membuat konflik tapi ternyata udah di charge aja arah panahnya siapa yang akan terkenang gak kereta fitur dilempar kan begitu saja Tigreal pun menghilang gila cemistri yang dapatkan BG Tronapa simponio skillnya berhasil dengan baik meanwhile ada Keira yang bakal coba untuk mendekat karena seorang Blast tapi Keira sudah level 4 langsung ada Cicacin dadang 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 dan Pak Aya sekali lebar karena belakang Sarada Trims masih menyelamatkan seorang KY yoi masih bisa selama tiga orang langsung mundur ke bagian belakang dari masing-masing kubu antara Bigton Alpha dan juga Aura Fire di tengah Dreams nya udah set up posisi siapapun yang lewat disitu akan langsung di chokeslam dilemparkan begitu saja Dreams juga udah standby untuk meng-cover pergerakan dari seorang Brans di arah River sehingga para pemain dari tim Aura Fire kali ini gak bisa terlalu barbar seperti di game yang pertama kalau misal-misal kita lihat dari hero nya sebenarnya Roger nya itu tuh sangat sakit dan Trims lepang lagi dalut lagi pada Scott Godipa karena dia percaya diri Godipa masih level 3 terpaut jauh levelnya kali ini iya untung ada yang lihat I tadi ultimate kemana iya jaraknya cukup jauh tadi karena ada flicker yang dikeluarkan oleh Tigreal ya andai tadi flickernya keluar gak tepat waktu hilang sudah dan Tattl diamankan oleh Bigton Alpha untuk kali ini itemnya masih sedikit sabar dan Brans karena dia berada di posisi yang cukup punggul dia meminta untuk melakukan Raptor Machete terlebih dahulu dibandingkan 1 buah sepatu karena alokasi dananya bakal difokuskan karena damage yang dia miliki yoi dia masih ada Trusless yang bisa membantu sedikit dash lah terhadap jarak yang dia miliki tapi makin atas sana Kera bakal coba tertumpahkan betir bukan sebarang betir dari seorang kaya yang mencetrum disini di arah toplin kombo yudora jauh head tuh kacau ya ngikut gak? apa? mencetrum dia ngomong ah gue cetrum lu hehehe tapi terjatah disana rainbow bener bener-bener harus hilang di luar lane of dawn ya Allah langsung tersyukur dan rinz disana mencabut tembak berseorang kaya yang dihadap mislain Kodiva memilih tumbuh dengan sabar batara terakhir main wadir dapat temen riboh mencabut temen dapatkan seorang kabukim kabukim mendapat seorang pas juga ini keuntungan yang luar biasa ada abu kill dapetkan oleh seorang ripoh dia dapat temen gak sanggup bahkan core utama pun harus tumbang untuk bisa mendapatkan ke arah ripoh seorang diri loh ini rugi serugi-ruginya hal yang dimiliki oleh Aura Fire dimana mereka ingin mendapatkan ke arah satu sidelinenya tapi ternyata malah dua orang yang langsung hilang yoyo 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 tapi lihat pantri banget pantri di polo jangan berat tumpah beda dari SDN Avis selain gak pernah menumbangkan seorang pas hampir saja Almos kali ini dia tumbang Pak Pulung hampir aja Almos udah sama-sama hampir itu ya artinya Ji ya oke tapi Dreams melakukan lagi sebuah rotasi kebagian bahwa sementara itu untuk Brands menghilangkan satu grobak satu F-Minion mereka sepertinya akan langsung ngambil insentif ini dia turretnya akan dicicil habis-habisan bukan hanya insentifnya aja tapi Kabuki disana udah terlihat visionnya bakal lihat ada panah asmara karena ser Kabuki Godiva dilempar begitu saja di Getro Nava gak mau bermain cukup barbar karena mereka sadar di game kedua Aura Fire bener-bener mendominasi permainan hingga mendapatkan game yang ke second waduh ha? game yang kedua? 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 kaget gue? gak siap gue dengernya udah nunggu tuh yang kedua tuh tadi udah kita lihat aja ada Tarko Kembai mandiri sementara itu title-nya pun udah harus langsung meregang nyawa begitu saja Ripo sendirian di bagian depan masih cukup pede masih cukup kuat Keira-nya udah terjun ke bagian bawah tapi Ripo-nya masih bisa selamat Keira masih dilempar karena pelanggan hasil Tunggang begitu saja bertukaran yang tidak cukup adil untuk tim Aura Fire mereka yang mendapatkan turtle untuk Bigetron mendapatkan Godiva dan juga Keira ini gak bagus sekali ini bisa menjadi snowballing untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha waduh lagi dan lagi sepertinya Aura Fire kehilangan ritme permainannya nih ya mulai melakukan mistake-mistake yang harusnya juga tidak perlu dilakukan tapi sekarang ya inilah yang udah harus mereka hadapin sedangkan di posisi saat ini Bigetron bener-bener udah dapetin Turet juga dia bakal fokus lagi Dream bakal lewatkan Godiva bakal coba didapatkan pasti coba dipaksa kali ini lihat Pedestrike yang terlalu sakit bahkan Prance yang langsung menghantam seorang Godiva Godiva gak bisa berbuat banyak di arah top lane bahkan dia cuma diep tuang gak sampai ngeluarin Sacred Hammer, Implosion apapun segala macem yang dikeluarkan langsung hilang Pak Pulung bener-bener jadi bulan-bulanan gak sih? gak expect dia tuh sebenernya damage-nya segede-gitu waduh-waduh injektornya berhasil lagi ngelemparin ke arah Pantrong untungnya masih bisa kabur para pelbab yang sekarang dimiliki oleh Bigetron Alpha disini kita lihat untuk Rainbownya bener-bener jadi pas Pum Brunch Pak ya oke pasukan pengaman Brunch tadi kali ini kita lihat itemnya Profesor silahkan ya kalau misalkan dari item sih ini Lightning Truncheon bakal diambangkan oleh Rainbow namun mengingat kalau misalkan tadi si ini ya si fansnya ya fansnya sendiri udah mau jadi endless battle by the way kenapa Ranger Mas? tidak apa-apa Pak tidak apa-apa kita ini silahkan lagi Profesor ini gak apa-apa saya cuma mau ketawa aja kalau mau belum dan mengingat juga kalau misalkan dari Dreamsnya dia mau langsung ke arah Dominance Ice oke lah kalau begitu Dominance Ice nantinya juga akan menjadi sebuah hal yang langsung diarahin aja ya oleh beberapa, nah Rainbow udah set up posisi nih pas Pum Brunch udah berkumpul nih pasukan pengamanan Brunch ya bener-bener coba lu lihat tuh ramai banget pasukan pengamanan Brunchnya masalahnya emang harus ditempel Pak iya Pak ditempel mau gak mau udah 3-0-4 loh gak snowballing udah coba untuk melakukan rotasi di arah Midland tapi kali ini di Las Las coba didapatkan dari Ribon pada sekarang belakang kalau Ribon mau coba dilapat begitu saja Flicker Brunch didapatkan Ribon coba untuk mengejar Ternyata gak berhasil apapun yang didapatkan Brunch terlalu jauh kali ini para pemandang tim Bigetron kalau Papa milih itu baru mendapatkan Tertel lebih dahulu Brunch ya ya ampun tadi Ribon sudah dengan sekuat tenaga itu ya lari gua pengen dapet tapi ejectornya gak berhasil tapi Tertel sekarang milik dari Brunch dan Brunch bahkan Brunch Brunch ngantung Ribon bahkan udah dapetin satu buat Dominus Ice tadi Brunch juga dia bakal meleletkan musuh-musuhnya tapi Brunch terlepas jauh dari pas Pum Brunch dia bakal coba ditempel kembali Kaira seorang diri di Harat Hopland dan Brunch masih mengepok saja Kaira langsung dendeng 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 itu jawab desk gua kenapa lu ambil lah musikku oke bedanya saya kena belakang Rindar halang kali ini bergerakannya gak berhasil menambahkan seorang Kaira di Harat Hopland habis lama lu gua ambil lu ces sekali lu balik lagi oke di bagian tengah Barbell Buff nya pun menjadi milik dari Brunch ini akan menjadi suatu kenikmatan sendiri dikejar ditangkap dilempar untungnya masih bisa selamat Pai sudah hilang tapi terjatai plus ini dihindari lho surat nih Bapak dan juga masuk tapi Kaira berhasil menubahkan satu poin tambahan untuk tim Aura Fire ingat ini bisa menjadi snow police untuk tim Aura Fire kalau mereka mendapatkan momentum karena Rainbow dan juga Kyeye bisa ditumbangkan begitu saja jujur ya Dream juga boleh ngelakuin hal kayak gini lagi karena tadi aku sempet notice di bagian detik 75 sebelum Lord hadir kalau misalkan terjadi lagi dan sebetulnya nanti Lordnya udah ada ini bakal jadi ancaman untuk Birner Alpha karena mereka bisa langsung ngambil Lord ngamanin keuntungan apalagi dengan perbedaan masih 5000 network gitu loh masih bisa kekejar dan bahkan gak cuma Lord mereka bisa aja ke pick off satu demi satu dari Birner Alpha bener bukan sembarang bener tapi kali ini Profesor KB bukan jujur tapi cucur tadi dia ngomong iya bener sama tadi dia ngomong sembilan sama detik 75 Pak setahu saya detik sampai 60 doang ini enggak maksudnya detik 75 detik sebelum Lord 75 detik sebelum Lord kan mulainya 120 Pak yang penting kan dia cucur cucur, yang penting cucur saya saya orang emang cucur kue sih setahu kue tapi lucu kan gimana Ci tadi yang kata lu? apa? yang pake C depannya ee... cetrum 30 nih belum dikeluar karena katanya oke dan 3 detik menuju Bapak Lord Chaser Hormat di Land of Dawn di game yang ke-3 kali ini Kabuki harus mundur tiga para pemainan tim Biggetron Alpha mencapai ke Kabuki wow langsung hilang di sana kita jangan lihat apa yang terjadi di arah Basel Land dari tim Biggetron Alpha mereka berkesempatan besar untuk mendapatkan Bapak Lord Chaser Hormat meanwhile ada Tiara Toplet dan melakukan rotasi GoDivar dan di Beacom tapi gak berhasil di Beacom dan juga Dream Tiara Jungle tim Biggetron Alpha berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat ini dia Lord menjadi yang milik dari Biggetron Alpha daya dobraknya akan semakin kencang lagi belum menik ke-12 tapi gak apa-apa ini akan menjadi sebuah tambahan lagi damage yang dimiliki oleh Biggetron Alpha semuanya set up posisi di area purple buff mau kemana larinya pemain dari Aura pusing banget ini ini bakal purple nya diketing-keting sih ini kalau misalnya berhasil didapetin satu orang aja lumayan tapi kalau dibalikin keadaannya ruji banget untuk Biggetron dilempar begitu saja dan bahkan diamankan oleh seorang Rainbow ini lebih fatal sih karena kita tahu sendiri bahwa Varsha ini kan tipikalnya untuk spammer dan dia juga walaupun cooldownnya udah sempat di nerf tapi kalau misalkan dia megang purple buff lebih diminimersir lagi dari segi cooldownnya lebih maksimal lah bisa dibilang dan dengan item yang dia miliki pun juga bakal sakit banget otw holy crystal kayaknya iya otw holy crystal betul banget disini dari punchnya udah cukup kuat sih oh no percoba untuk menahan bakal lebih sabar lagi karena mereka punya satu buah superminium di arah bottom lane tuh join kedua di arah bottom lane juga sudah mulai di amankan oleh tim Biggetron alpha Our Auras bakal menahan ini bakal coba di olas tapi Teres banget di tempat berdasarkan 1 kung Oh tidak, Tuhan. Oh tidak, Tuhan. Dan juga pasti yang dibantu oleh Passpam Brunch Dimana mereka berhasil Untuk mendapatkan kemenangan Kedua Biggestone Alpha Aku bener-bener gak expect Bahkan sampai dengan